Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arsiket kalian, saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana caranya gambar detail kusen dan jendela teman-teman ya Jadi di video kali ini kita akan menggambar detail jendela kayu teman-teman ya Kayu terus di cashman Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan di tonton video-video sebelumnya Karena video-video ini adalah video-video ini video-video bepar teman-teman ya Dari gambar rencana dena hingga nanti gambar rencana listrik teman-teman ya Jadi bagaimana cara buatnya langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman yang pertama-tama itu langsung saja kita ke rencana perletakan kusen pintu dan jendela teman-teman ya Yang kita buat di gambar sebelumnya Oke setelah kita pergi ke gambar rencana perletakan pintu dan jendela Langsung saja JD01 ini kita copy teman-teman ya Kita copy Kita masukkan ke lembar kosong di samping detail pintu yang kemarin teman-teman ya Nah setelah seperti ini tahapan yang selanjutnya itu adalah kita proyeksikan langsung teman-teman Kita cek dulu untuk gambar kusennya ini kita pakai berapa Kita pakai kayu 6x12 teman-teman ya Berarti langsung saja kita proyeksikan XLV di setiap sudutnya teman-teman Kita proyeksikan seperti ini kurang lebih terus terus seperti ini teman-teman langsung saja kita XLH Nah untuk ketinggian jendelanya kita ke tampak gambar tampak teman-teman kita ukur dulu kita sesuaikan sama gambar yang kita buat kemarin Jika kita mau buat ukurannya sama ini kita pakai ketinggian jendela 1 meter 35 teman-teman Terus kita offset teman-teman ke bawah Kita offset 5 ke atas 5 Setelah seperti ini langsung saja kita trim teman-teman Kita rapikan seperti ini Terus setelah seperti ini kita ukur teman-teman daun jendelanya berapa Misalnya nih 88 cm Berarti yang sisi atas ini kita offset juga ada 8 cm Terus kita trim aja semuanya teman-teman ya Kita trim seperti ini Terus kita hapus Setelah kita buat seperti ini Untuk tampak depannya kurang lebih hampir jadi teman-teman ya Langsung saja kita Rectang Seperti ini kita offset 0,1 teman-teman Sebentar kita offset dulu 1 Kita offset 1 aja bukan 0,1 teman-teman Kita offset 1 Terus kita mirror garis yang offset tadi ini Kita kasih garis hidden teman-teman Putus-putus Ini kenapa putus-putus Artinya kacanya itu masuk Masuk ke dalam daun jendela teman-teman ya Lalu setelah seperti ini langsung saja kita heads Kita heads pakai ansi Ke Kita pakai aruf Terus ininya kita kasih 15 Ini kita buat 45 teman-teman Langsung saja kita heads ya Ini coba kita ubah jadi 5 1 Nah Kita hanya pakai 1 aja teman-teman Setelah seperti ini Langsung saja kita buat lagi tampak sampingnya teman-teman Caranya itu seperti apa Kita copy aja tampak atasnya Terus yang ini kita rotate Seperti ini tarik ke bawah Kita proyeksikan ketinggiannya itu kurang lebih harus sama teman-teman ya Seperti ini Untuk gambar yang di bawah ini kita hapus aja Kurang lebih seperti ini teman-teman Jika heads nya masih tergabung dari 1 Langsung saja kita separate Di option Langsung saja kita hapus Terus ini kita stretch Kita geser ke bawah Terus kita stretch lagi yang atas Kita tarik lagi ke bawah teman-teman ya Nah kurang lebih potongan tampak sampingnya sudah jadi teman-teman ya Sangatlah sederhana Caranya Lalu yang selanjutnya itu kita buat yang namanya kupingan di jendelanya teman-teman ya Kita buat aja rectangle 12 x 6 Ini setelah kita rektek 6 x 12 Ini kita move teman-teman seperti ini Nah ya Terus langsung saja kita Berita silang seperti ini teman-teman Kita ganti jadi Aiden lagi Habis itu yang ini kita copy-copy semua teman-teman ya Kita copy Kita move Lalu kita mirror Untuk kupingannya sudah jadi teman-teman Yang selanjutnya adalah kita buat yang namanya angkurnya teman-teman Karena atas sama bawah ini sudah ada kupingan ya Kita buat aja lah Angkurnya ada di tengah-tengah Kita ketik ml jzs Baru kita ketik satu lagi teman-teman Terus kita geser ke kanan 10 Ke bawah 5 Habis itu kita fillet Radiusnya 1 teman-teman ya Kita explode dulu Fillet radiusnya 1 Habis itu kita offset lagi 1 Terus kita trim teman-teman ya Nah untuk angkurnya diameter 10 sudah jadi ya Kurang lebih seperti ini Lalu tahapan yang selanjutnya itu adalah kita beri keterangan Sebelum kita buat keterangan Ini kita undo sebentar Kita perhentikan dulu teman-teman Seperti ini kita ml jzs Jzs 6 Jzs 12 teman-teman Terus kita stretch kesini Kurang lebih 3 Ini 3 juga teman-teman Kita trim Terus ini kita mirror Ini kupingan area bawahnya teman-teman ya Kalau kita lihat dari atas Setelah seperti ini Kita beri keterangan Kita sc dulu Ini kita copy Kita taruh di nomor kosong Kita jaga-jaga Saya buat ada perubahan Kita block semuanya seperti ini Kita sc Dari ke atas sembarang Kita ketik 4 Kenapa 4? Karena kita pakai Skala Kita pakai gambar Skala 1 banding 25 Kenapa 4? Karena kita menggunakan skala 1 banding 25 Kita ketik sc Taik sembarang Atas Kita ketik 4 Otomatis dia berubah jadi 1 banding 25 Teman-teman ya Kita move aja disini Kita geser ke tengah Kurang lebih seperti ini Teman-teman ya Terus jendelanya ini Karena kita mau buat dia Cashman Anggaplah cashman teman-teman Langsung saja kita beri Tanda arah bukaannya Teman-teman Sebentar Kita Beri tantanya disini aja Biar ada rapat Sikit gambarnya Teman-teman Terus kita mirror Terus kita beri keterangan Kita ganti layarnya Jadi text Terus kita Ketik D Dimensi Dan style Terus kita set Baru kita close Teman-teman ya Ini kita Dli aja Biasa Bagaimana cara buat Keterangannya Terus kita DCO lagi Teman-teman DCO DCO Teman-teman ya Terus Ini Toto Keteruhan Leber Tanya berapa Tanya berapa Lalu kita Mirror Teman-teman ya Seperti ini Kita beri lagi Keterangan Tingginya Tanya Lagi Tanya Untuk Tanya Ini Kita Tanya 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 Perlu Itu Ngasih Ukuran Luar-luarnya Saja Tanya Nanti Tinggal Orang Pembuat Kesen Yang Bagus Nah Terus Seperti ini Kita Beri Keterangan Contoh Seperti ini Ketika 100 Ketik Le Tarik Ke Kanan 100 Terus Kita M Text Kita Ganti Jadi Angkur Tondonya Angkur Persen Persen C 10 Terus Kurang Lebih Status Terus Kita Kopi Aja AR 3 Set Terat Keterangan Pusen Jendela Kayu 6 Kali 12 Tondonya Ini Kupi S Keteng Jendela Kayu Terus Yang Eh Kita Ketak Keterangan Tar Keterangan Daun Jendela Jendela Kayu Tiga Kali Lapan Centri Plus Kaca Biasa Tampak 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 Atas Kita Keterangan Langsung Saja Kita Kopi Tampak Seperti Lalu 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 Kita Kopi Lagi Jadi Kalau Kita Sudah Selesai Satu Buat Keterangan Yang Lainnya Tinggal Kopi Kopi Aja Tampak Sesuaikan Selesaikan Tampak Lepak Dimana Tangkurnya Tidak Ada Berarti Kita Aja Loh 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 Kita Ambil Aja Tampak Depannya Tampak Depan Tampak Tampak Layas 150 Kita Ubah Jadi JD Tentang Tentang Terus Ini Tampak Samping Atau Potong Anet Tentang 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 tayo Hai sayutan THDI jadi untuk gambar Detail jendelanya teman-teman ya Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya Jadi jika teman-teman suka dengan tutorial kali ini Jangan lupa di klik like sama di komen teman-teman ya Jangan lupa di subscribe juga dan di share ke teman-teman kalian Dan see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax